Jadi Mas Gibran itu ternyata memang layak dan mampu Jadi menepis anggapan belimbing sayur lah, asam sulfat lah Debat cowok prik begini ya Selama ini kan kita semakin tahu bahwa Pak Prabowo itu tidak pernah salah dalam milik orang Begitupun termasuk pilihannya jatuh pada Mas Gibran Terlepas dari Mas Gibran anak dari seorang kepala negara Tapi kita bisa buktikan ke masyarakat umum bahwa Sosok Mas Gibran ini memang layak dan pantas Untuk menjadi wakil presiden, kenapa? Di samping orangnya penuh dengan santun, adab Dan etika yang memang benar-benar dia tunjukkan saat debat Maupun setelah debat, ditambah lagi Mas Gibran ini Mempunyai kemampuan yang di asal kerata Masyarakat, khususnya pemuda yang lain Jadi Mas Gibran itu ternyata memang layak dan mampu Jadi menepis anggapan belimbing sayur lah, asam sulfat lah Kita buktikan saat debat cawabres, bahwa Gibran memang oke Makanya dalam arti gorengan-gorengan boiting itu Lawan-lawan boiting kita, kita abaikan Satu kuncinya Fokus menang, satu putaran, limas habis